Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membangkan 3 partai mini pertahanan Perancis menang hitam. Seperti yang saya sering bilang, manfaat daripada melihat partai mini, pertama Anda akan menguasai langkah-langkah permukaan yang terbaik, dan juga yang kedua Anda akan mampu menghukum seandainya lawan melakukan langkah salah. Kita lanjut, partai pertama dimainkan tahun 1850, putih dipegang oleh James Mcconnell dan hitam oleh Paul Morphy. E4, E6 ini adalah pertahanan Perancis. D4, D5, Bidak E5, Bidak C5, menyerang Bidak D4, putih Bidak C3, hitam Kuda C6, pengimam buah. Putih Bidak F4, untuk memperkokoh Bidak E5, hitam Menteri B6, mulai melakukan penekanan terhadap Bidak D4. Putih Bidak D4, putih Bidak A3, putih Bidak D7, putih Bidak A3, putih Bidak A3. Hitam, kuda H6, penggembang buah, putih, bidak D4, hitam, bidak pukul bidak D4, putih, bidak pukul bidak D4, Hitam, benteng C8, mengambil kelajur terbuka C, putih, gajah B2, hitam, kuda F5, menambah tekanan terhadap bidak D4, Putih, mentri D3, disini putih melakukan kesalahan, sebenarnya posisi ini masih berimbang, Dan langkah terbaik untuk putih disini, bidak D2, mentri D2, hitam, gajah E7, putih, gajah E2, dan posisi berimbang. Sekarang kita kembali ke langkah partai, mentri D3, gajah pukul bidak B4, skat, bidak pukul gajah, kuda, pukul bidak B4, mengancam mentri D3, Menteri D2, benteng C2, mengancam mentri dan gajah sekaligus, mentri D1, kuda E3, mengancam mentri, dan sampai disini, putih sudah menyerah, karena dia sudah kalah total. Sekarang partai kedua, dimainkan tahun 1856, putih dipegang oleh Soma Karana, dan hitam oleh John Kokrani. E4, E6, D4, D5, E5, C5, melakukan penekan terhadap bidak D4, C3, bantu bidak D4, mentri, B6, menambah dekanan bidak D4, Bidak F4, untuk membantu bidak E5, kuda C6, menambah dekanan terhadap bidak D4, Kuda F3, menambah dekanan terhadap bidak D4, kuda H6, tetap berencana untuk ke F5, menekan bidak D4, posisi sampai disini tetap berimbang, putih bidak B3, dan disinilah putih mulai melakukan kesalahan. Sebenarnya disini banyak langkah terbaik dari putih, bisa kuda D2, atau kuda A3, atau bisa juga gajah D3. Sekarang kita lanjutkan partai, bidak maju B3, hitam bidak pukul bidak, putih kuda pukul bidak, hitam kuda pukul bidak, putih bidak pukul bidak, hitam gajah B4, dan disini raja terpaksa lari ke F1, ke F2, sebab kalau ditutup bidak D4 gratis oleh mentri. Putih, putih hitam, putih, hitam rohkade, putih bidak, maju A3, mengancam gajah di B4, gajah E7, Raja, G1, ini juga suatu kesalahan, seharusnya disini lebih baik gajah E3. Setelah gajah E1, maka kuda F5, menambah tekanan terhadap bidak B4, disini putih, gajah B2. Dan ini juga kesalahan yang sangat hatal dari putih. Seharusnya tadi langkah terbaik putih disini, itu bidak maju G3. Walaupun hitam tetap unggul, tapi tidak terlalu parah unggul. Sekarang, setelah gajah B2, kuda fukul bidak, dan sampai disini putih menyerah. B2, sebab bila dia pukul gajah pukul kuda, maka gajah C5, bila gajah pukul gajah, mentri pukul gajah. Dan, menteri tutup, menteri skap emat. Dan, sandari disini, bila bidak H3, kita kalah, gajah pukul, gajah, skap, dan benteng sudah hilang. Sekarang, partai yang ketiga, dimainkan tahun 1857. Bukti dipegang oleh Benjamin Raphael dan hitam oleh Napoleon Marace. E4, E6, D4, D5, E pukul D5, E pukul D5. Ini adalah pertanam Perancis, variasi tukar. Putih kuda F3, hitam kuda F6. Putih gajah D3, hitam gajah D6. Putih RKD, hitam RKD. Ini, sisim simetris. Bidak H3, bidak H6, gajah E3, gajah E6. Bidak C3, kuda C6. Kuda D2, mentri D7, kuda H2, bidak Pukul H3, gajah Pukul H3. Di sini, putih melakukan langkah yang lemah. Seharusnya di sini, putih, mentri. F3, hitam gajah. Kembali ke E6. Putih, gajah F4. Dan di sini, walaupun hitam, agak unggul, tipis. Sekarang, milah putih. Pukul bidak gajah, mentri. Pukul bidak H3, mengancam mat di H2. Putih, kuda D, F3, melindungi mat. Hitam, G5. Dan di sini, hitam yang melakukan kesalahan. Sehingga, posisi berimbang kembali. Seharusnya tadi, di sini, posisi hitam atau langkah hitam. Kuda G4, menambah dekatan terhadap kuda H2. H2, langkah kuda terpaksa pukul kuda. Menteri pukul kuda skak, raja A1. Menteri H3, skak, raja G1. Bidak F5. Benteng E1. Hitam, benteng F6. Dan posisi hitam, sudah unggul mutlak. Kita kembali ke partai. Di sini, hitam. Bidak maju G5. Putih, raja A1. Hitam, bidak maju G4. Mengancam kuda di F3. Benteng G1. Mengikat bidak G4. Raja H8. Melepaskan tekanan terhadap benteng di G1. Kuda E5. Kuda pukul kuda. Benteng G3. Mengancam menteri. Menteri A4. Bidak pukul kuda. Gajah pukul bidak. Benteng G2. Benteng E8. Bidak pukul bidak G4. Benteng pukul bidak G4. Dan putih dunder besar. Padahal tadi posisi tetap merimbang. Bidak pukul bidak. Dan dia langsung menyerah. Karena bila dilanjutkan. Masa Maddi H2 Nah sahabat jatuh itu tadi Tiga Partai Mini Bertahan Perancis Menang Hitam Sampai disini dulu video saya kali ini Terima kasih